Intro Ya kembali lagi dengan saya Bimanugrah Di video kali ini saya akan membahas sebuah masalah Dan pertanyaan mungkin mengenai kehidupan setelah kematian Kita tahu bahwa setiap manusia di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian Entah kemana kita akan pergi, itu yang menjadi pertanyaan Ke surga atau ke neraka Bagi beberapa orang, kenyataan surga tidak menjadi sebuah pertanyaan yang berarti bagi mereka Karena surga mudah diterima bagi kebanyakan orang Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita berbicara tentang neraka Bagi kebanyakan orang, berbicara tentang neraka menjadi sebuah kesulitan bagi mereka Kita juga tahu bahwa dua realita kehidupan setelah kematian Baik surga maupun neraka bersifat kekal adanya Dan yang mungkin menjadi pertanyaan adalah ketika kita berbicara neraka yang kekal Atau hukuman yang kekal Dan akhirnya memunculkan sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan Apakah adil menghukum manusia yang melakukan pelanggaran dalam kesementaraan Namun dihukum dalam kekekalan Dan itulah pertanyaan yang akan saya jawab di video ini Jawaban singkatnya adalah adil Namun kenapa adil? Saya akan berikan dalam tiga alasan mengapa jawaban adil ini patut diterima kita Maka dari itu tanpa berlama-lama lagi Ayo kita masuk ke alasan yang pertama Mengapa hukuman neraka itu adil? Alasan pertama mengapa hukuman neraka adil adalah Karena pelanggaran yang dilakukan manusia itu melawan Allah yang kekal Sehingga konsekuensi logis dari pelanggaran yang dilakukan terhadap Allah yang kekal ini Menghasilkan juga hukuman yang kekal Sebelum kita masuk kenapa hukuman neraka itu adil Ada baiknya kita mengerti mengapa manusia dihukum pada awalnya Manusia dihukum oleh karena ia melakukan apa yang disebut dengan dosa Dan dosa sendiri adalah pelanggaran terhadap Utamanya bukan terhadap manusia atau alam ciptaan atau apapun yang lain Tapi pada dasarnya dosa adalah sesuatu yang melanggar Allah Dalam Alkitab banyak kata yang digunakan untuk menggambarkan dosa Namun yang paling sering digunakan adalah kata hamartia Artinya meleset atau tidak tepat sasaran Manusia yang diciptakan sebenarnya untuk memuliakan dan menguji Allah Sepanjang hidupnya ternyata meleset sasaran atau hamartia Pada akhirnya kita bisa mengatakan bahwa dosa adalah pemberontakan melawan Allah Pemberontakan terhadap Allah di sini bukanlah terhadap Allah yang mati atau Allah buatan tangan manusia Tapi yang dilakukan manusia sebenarnya adalah perlawanan atau pemberontakan kepada Allah yang kekal Maka dari itu hukuman yang pantas untuk pelanggaran Seperti ini adalah hukuman yang kekal Saya beri satu ilustrasi bagi saudara-saudara untuk mempermudah mengerti argumen atau alasan yang pertama ini Misalkan jika kita hidup di Indonesia kita pasti mengenal apa yang disebut dengan simbol negara Contohnya bendera merah putih Dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP pasal 154A Dan pasal 57 undang-undang 24 tahun 2019 Diatur mengenai sanksi pidana bagi mereka yang menghina lambang negara Salah satunya bendera merah putih Sanksinya tidak main-main bisa sampai penjara 5 tahun 5 tahun atau denda maksimal hingga 500 juta rupiah Nah jika kita pikir-pikir bendera ya pada dasarnya adalah sebuah kain yang memiliki warna bukan Dan itu bisa misalkan kita mencoret atau merusakannya kita bisa menggantinya dengan bendera yang baru Tapi tidak semudah itu bukan Kita perlu menjalani yang namanya proses hukum Karena bendera disini bukan hanya sekedar bendera Makan berurusan dengan kedaulatan dan kehormatan negara itu sendiri Dimana bendera itu mewakilinya Dalam kasus ini bendera merah putih mewakili juga kehormatan bangsa Indonesia Dan tentu jika di dunia ini kita bisa menerima adanya sebuah hukuman semacam ini terhadap bendera Tentu kita juga bisa menerima bahwa pelanggaran yang dilakukan manusia bukan terhadap benda mati seperti bendera Tapi terhadap Allah yang kekal Dan itulah alasan pertama Pelanggaran terhadap bendera merah putih adalah adil Maka tentu dengan Allah yang kekal kita juga bisa menerima hukuman yang sama Jauh lebih berat bahkan karena kita melawan Allah yang kekal Maka dari itu hukuman kekal di dalam neraka bagi orang berdosa adalah adil adanya Jika argumen yang pertama ini belum memuaskan Mari kita lanjut ke argumen atau alasan yang kedua Nah masuk kepada alasan yang kedua Alasan yang kedua berbunyi demikian Neraka bahkan tidak membuat orang berdosa bertobat Lebih jelas lagi hukuman neraka bahkan tidak membuat orang berdosa bertobat Mungkin saudara-saudara teman-teman yang menonton video ini menjadi bingung Kenapa hukuman neraka yang sudah kekal itu tidak membuat orang berdosa bertobat Nah mari saya jelaskan Di dalam neraka tidak ada yang namanya remedial effect Atau kalau kita ketika ada di sekolah mengenal yang namanya ujian remedial Atau ujian ulangan ketika kita mungkin gagal pada ujian sebelumnya Namun di dalam neraka tidak ada yang namanya ujian remedial dan tanda kutip Atau orang berdosa yang ada di dalam neraka tetap berdosa terus menerus Bahkan ketika ia dihukum ia tetap melakukan pemberontakan terhadap Allah Nah jika lo saya mau bahasakan atau jelaskan dengan lebih mudah Saya bisa katakan seperti ini Bahkan jikalau ada ujian remedial Jikalau ada ya Bahkan jikalau ada ujian remedial di dalam neraka Tidak ada satu orang berdosa pun Yang akan mengambil ujian remedial itu Dan akhirnya kembali bertobat kepada Allah Tidak ada Bahkan jikalau ada Walaupun kenyataannya tidak ada Saya mengatakan ini untuk menekankan betapa memberontaknya manusia terhadap Allah Bahkan ketika ia sudah dihukum Nah konsekuensi logis dari pemberontakan manusia yang terus menerus Bahkan yang sudah ada di dalam neraka Adalah ia tetap dihukum terus menerus dengan pelanggaran yang ia lakukan John McArthur mengatakan bahwa orang berdosa di dalam neraka itu Keep sinning forever Maka dari itu ya Hukuman kekal adalah hukuman yang paling pas bagi orang berdosa Karena ia tetap melakukan pelanggaran itu di dalam neraka Garis bawahi bahkan di dalam neraka Nah dua argumen awal yang saya berikan Ini menggunakan pendekatan logical approach Nah satu argumen terakhir akan saya berikan menggunakan pendekatan theological approach Oke tanpa berlama-lama lagi Ini adalah alasan yang ketiga atau alasan yang terakhir Nah argumen yang ketiga atau alasan yang ketiga adalah Neraka adalah bukti keadilan Allah bagi orang berdosa Jadi alasan yang ketiga mengapa adil? Ya karena Allah adil Nah seringkali kita terlalu mengagungkan kasih Allah Dan itu tidak salah sebenarnya bahwa memang Allah kita adalah Allah yang kasih Namun kecenderungan yang ekstrim akan membuat kita melupakan bahwa Allah juga adalah Allah yang adil Dan Alkitab secara konsisten memperkenalkan Allah sebagai Allah yang adil Contohnya di ulangan 32 ayat 4 Gunung batu yang pekerjaannya sempurna Karena segala jalannya adil Allah yang setia Dengan tiada kecurangan Adil dan benar dia Atau di dalam Yesaya 45 ayat 21 B Bukankah aku Tuhan Tidak ada yang lain Tidak ada Allah selain daripadaku Allah yang adil dan juru selamat Tidak ada yang lain kecuali aku Keadilan sendiri memang cukup sulit untuk dipahami Bahkan filsuf terkenal Aristoteles bahkan bergumul juga untuk memahami arti keadilan ini Keadilan sendiri memang butuh satu video lain lagi Kalau kita mau jelaskan secara komprehensif Namun setiapnya saya punya 3 poin yang sudah saya ringkas untuk menjelaskan Keadilan Allah ini dengan lebih mudah dan ringkas Poin yang pertama Allah tidak berkewajiban memberikan apapun kepada kita manusia Yang kedua manusia tidak layak atau bahkan menuntut sesuatu dari Allah Sehingga Allah harus memberikannya Dan poin yang ketiga Segala sesuatu yang dilakukan Allah adalah adil Sesuai kesaksian Alkitab Jika kita kembali ke poin yang pertama Maka pantaslah dan adillah bahwa manusia berdosa dihukum Karena manusia telah melanggar dan melawan Allah Dan Allah tidak berkewajiban untuk menyelamatkan manusia berdosa Apalagi manusia meminta keselamatan daripada Allah Maka dari itu pantaslah hukuman manusia yang berdosa di dalam neraka Jadi kalau kita melihat hakim-hakim di dunia ini Mereka menghukum orang yang salah Dan kita menyatakan itu sebagai keadilan Maka Allah pun yang lebih adil daripada segala hakim di dunia Atau hakim di atas segala hakim Tentu juga akan menghukum manusia berdosa di dalam neraka Dan itulah alasannya ketiga bahwa keadilan Allah harus diwujudkan Karena Allah adalah adil Dan itu juga menyangkut kemuliaannya Maka dari itu Allah harus menghukum manusia berdosa di dalam neraka Karena ia adalah Allah yang adil Oke argumen ketiga menutup seluruh penjelasan mengenai keadilan neraka Yang patut kita terima sebagai orang berdosa Oke demikian video saya pada hari ini Dan itulah tiga alasan mengapa neraka itu adil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!